Halo assalamualaikum selamat pagi siang sore dan malam ini bopi maskera ya pagi-pagi kenapa maskernya pagi-pagi karena kalau malam itu bopi tidurnya selalu malam dan gak bisa maskeran karena udah ngantuk banget ya udah hawanya udah tidur jadi aku selalu nyempin waktu pagi-pagi maskeran tapi nanti juga copot lagi aku mau sarapan terus ini aku telurnya kan masih dikukus sama tadi udah nyeduh coklat yang kemarin aku beli di CXMAT tuh baru nyetek aku mau tak tinggal nyuci ember ombel yang baku dulu nanti cuci tangan terus lanjut sarapan ini udah dari tadi sebenarnya temen-temen ini aku maskeranya aku sambil nyuci baju juga pokoknya aku sambil maskeran sambil ngapa-ngapain gitu sambil kerja nggak cuma duduk di situ ini ya proteinnya setiap pagi aku ini masih di suasana musim dingin jadi baju aku masih depel masih depel banget HP yang sampai lagi di charger biasa ya padahal enggak punya teman penting-penting banget tiap hari mecas HP oke kita sambil nyuci ember ombel dulu ya nah teman-teman jadi ini adalah aktivitas rutinan aku setiap pagi jadi sebelum simbahku bangun aku tuh wajib banget yang namanya nyuci ember ombel awalnya sih jijik ya tapi lama-lama yaudahlah ya terbiasa jadi untuk para calon TKW ini ya harus tahu nggak boleh jijian orang boleh jijian, jijian orang nggak wengko tapi memang sebenarnya sih nggak semuanya pekerjaannya seperti ini tapi rata-rata kalau namanya jagalan sih di Taiwan pasti kebanyakan pekerjaannya seperti ini teman-teman jadi semoga dengan melihat videonya Mbak Upi kalian itu nggak kaget dengan pekerjaan-pekerjaan TKW di luar negeri ya karena kadang ada yang sampai ngebersihin kotoran manusia gitu ya BHB ya mafia jorok tapi ada juga yang nyantai banget ada juga neneknya yang masih waras masih apa ya tergantung nasibnya kita di Taiwan itu gimana atau di Hongkong atau dimanapun tergantung nasib kita dan yang paling penting itu sabar teman-teman karena jagalan sih itu selain serewet juga ya begitulah kembali ke anak kecil jadi harus kuat mental dari awal ya harus bener-bener niat kerja jadi TKW jangan cuma mikir gaji gede oke karena aku mau sarapan jadi aku mau cuci tangan yang bersih biar nggak kotor ya karena aku tuh abis nyuci ember ompol jadi pasti ya kotor banget tangannya ya biarpun nggak kelihatan kotor tapi tetep aja kotor karena abis pegang ember ompol oke matahat sobat guys oke matahat sobat guys samsung telepon biasa matiin aku mau lanjut sarapan aku kalau pakai ini kadang suka pusing juga nanti mau aku ini rambut nyamut akhir-akhir biar ke depan belakang guys mau sarapan ini nih coklat oh ya ini maskerku tuh kayak gini jadi nggak mesti tuh harus makasih kriang apa yang penting maskeran gitu ya ini dulu aku beli di Shopee murah juga harganya terus aku juga lagi pesen lagi nanti aku unboxing buat kalian ya ini aku yang kali ini tuh beli yang buat mencilin pori-pori karena memang aku tuh banyak bopeng banyak cerawat waktu dulu aku satu muka tuh penuh cerawat tapi sembuh sembuh itu storynya gimana sih itu aku dulu sering minum air putih sama pakai produk Kiehl's harganya lumayan mahal ya menurut aku nah temen-temen jadi pas pertama aku ke Taiwan itu aku tuh berjerawat aku pakai cuci muka yang ini aku pakai ini dari tahun 2012 sampai sekarang 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 sih udah jarang ya ini harganya kayak gini aku sekarang nyarinya di shop nggak ke mall ya karena aku nggak pernah ke mall sekarang dan setelah pakai cuci muka itu aku pakai krim ini krim ini juga bagus banget untuk muka yang berjerawat jadi aku tuh sembuh dulu di majikan pertama dulu majikan pertama aku tuh nggak suka aku jerawatan ini untuk harganya yang ini lebih mahal sekitar 860 NT temen-temen jadi memang harganya lebih mahal tapi insya Allah ini aman dan untuk muka berjerawat itu cocok banget karena aku tuh sembuh pakai produk ini kalau buat temen-temen ya mungkin murah ya menurut aku dulu tuh mahal banget karena dulu harganya itu satu cuci muka itu hampir berapa lupa hampir seribu NT ya hampir 500 ribu kalau uang Hindu terus krimnya juga sama pokoknya kalau nggak salah itu harganya 700 sama 900 NT kalau nggak salah loh ya soalnya dulu itu bener-bener satu muka itu berjerawat dan aku tuh tangannya gatel aku pencetin akhirnya bolong-bolong pipi keduanya oke jangan ngomong terus aku mau sarapan dulu guys ini sarapannya ini tak kukus tapi sebenernya bisa direbus sih cuma aku lagi males masak karena saya tak tinggal kalau dikukus ya ini ini gara-gara telur aku ditutuh nyolong untuk astagfirullah mbakku mbakku memang gitu guys jadi aku semalam juga dilaporin lagi sama mbakku dilaporin kalau katanya aku nggak nurut apalah terus katanya lagi banyak virus aku pengennya ke warung Hindu apalah astagfirullah kadang aku tuh ya lu sabar-sabar namanya jagalan sia ya haaa mustadah mustadah beneran you know a few minutes later nah temen-temen tadi pas aku sarapan itu nggak aku videoin ya terus aku ini lanjut menjemur baju aku karena hari ini adalah jatah aku nyuci baju temen-temen kemarin punya mbakku sekarang punya aku jadi nyuci nya itu dua hari sekali diselang-seling aku sama mbakku nggak boleh dicuci bareng oke guys ini bajunya dijemur di Yangtai yang lain itu teras ya ini baju-baju aku aku itu pokoknya kalau ngejemur itu jatahnya di bagian belakang ya ini rumahnya tuh rumah komplek rumah tua guys jadi rada sedikit unik ya kalau yang rumah baru itu ada di bagian depan sana jalan ke depan itu banyak rumah-rumah baru kalau di sini rumah tua tapi di sini kota banget guys tempat tinggalnya Mbak Upi tuh ee kayak apa ya ini gedung yang bawahnya itu langsung masuk ke MRT Simbu ini Mbak Upi tinggalnya di Simbu di Banjau New Taipei City itu deket banget sama MRT aksi tempat jalan nggak ada sepuluh menit udah nyampe turun ke bawah tanah langsung bisa naik MRT nah depan situ jalan raya teman-teman itu yang ada orang nyebrang sebrakos oh cuaca hari ini cerah dan nggak terlalu dingin meskipun masih dingin ya oke ini Mbak Upi mau lanjut aktivitas berikutnya ini aku siapin air buat mbakku kalau nanti kalau dia bangun kan udah anget ya jadi ini air panas semua air panas semua kita siapin buat mbakku guys aku lanjut mau nyuci lap yang semalam aku rendem itu air panas sampai желagok pişirin jadi kita ikan nggak? i o selamat menikmati 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 direbus dulu sebentar biar gak terlalu kotor nanti kuahnya ya nah guys ini untuk bumbu pelengkap masak semur daging babinya itu ada daun bawang, kasih banyak ya ini biar nanti wangi ya, terus ada jahe, itu secukupnya bawang putih, jangan dikupas tapi dicuci bersih cabai jangan dipotong, kayak gini aja masukin ini aku pake bawang merah sebenernya pake bawang bombay tapi lagi kosong, jadi pake bawang merah ya teman-teman, kalian kalo yang punya bawang bombay itu pake bawang bombay lebih wangi, menurut simbahku sih, jadi kayak gini ya nah kalo untuk bumbu lainnya itu sediakan gula pasir cuka hitam saus tiram ya ini saus tiram kecap asin terus arak untuk mengasak, terus ada minyak wijen juga teman-teman terus jangan lupa siapkan juga air bersih atau air mateng ya air matengnya aku ambil dari sini aja karena ini udah aku khususkan untuk masak ya jadi kalo untuk banyak sedikitnya bumbu itu, kalian bisa tanya ke majikan kalian masing-masing kalo mbak opi juga gitu nanti dengerin simbah aja oh iya teman-teman jangan lupa sediakan juga ini lada ya teman-teman lada putih ini aku mau makan siang dulu bareng bahku jadi ini sisa semalam aku panasin lagi aku mau makan bareng bahku jadi gak di videoin nanti paling pas masak sembur babinya aku videoin lagi ya teman-teman disini aku juga punya sambel bawang teman-teman ini cabainya 2 aja bawang putihnya sedikit ya kecil terus aku kasih minyak wijen garam, gula penyeda berasa sedikit deh kalo untuk banyak sedikitnya bumbu yang kalian kasih itu ya terserah kalian ya sesuai selera kalian masing-masing kalo mbak opi ya kayak ginilah enak gak enak yang penting gak dapat sedikit ini nasi kemarin sore mau tak panasin pake microwave sayang kalo gak dimakan ya ya